Termasuk ketika di debat pertama dulu, kan Gibran cukup. Ketika dia menyerang karena masih terbungkus dengan etika yang cukup memadai, tiba-tiba dia berubah di sesi debat yang terakhir ini, itu menurut saya sesuatu yang cukup patah. Barangkali ada juga pemilih yang mungkin akan lari nantinya. Hai teman-teman, debat Cawapres keempat sudah kita saksikan tadi malam. Yang menarik kita soroti selain daripada substansi debat adalah soal sindir-menyindir para paslon. Nah, saling serang itu sebetulnya masih nyaruh nggak sih untuk meningkatkan keterpilihan? Kita akan bahas langsung bersama dengan Prof. Lely Arianyi, selaku pengamat komunikasi politik. Saya sapa dulu. Selamat pagi Prof. Lely, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, grazie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam sehat Prof. Terima kasih Prof. Kita langsung saja ya Prof ya, dari dua kali debat Cawapres ini. Seharusnya kan ini menjadi gong penentuan, karena ini adalah debat Cawapres terakhir ya. Analisa Anda seperti apa? Lebih banyak gimmick bertahan dan menyerang di debat tadi malam atau memang ada adu gagasan untuk meraih hati para pemilih? Oke. Pertama memang kalau kita ingin berdebat, biasanya kita bertumpu pada strategi. Nah, dalam komunikasi politik itu ada empat strategi yang bisa dimainkan sehubungan dengan kapasitas kita yang ingin berdebat. Yang pertama itu adalah tentang pengetahuan situasional. Jadi tema apa yang akan diperdebatkan, yang malam tadi kebetulan cukup banyak ya, Gracia ya temanya ya, termasuk dalam bidang-bidang yang sebenarnya kalau kita lirik di antara keempat bakal calon wakil presiden itu bukan bidangnya, tapi sebenarnya semua bidang itu harus dikuasai karena mereka calon pemimpin, itu satu. Yang kedua tentang penentuan tujuan, apa sih tujuan debat? Salah satu mungkin yang dinyatakan oleh Gracia tadi, tujuannya adalah untuk memantik rasa calon pemilih gitu. Sehingga menimbulkan empati, upaya untuk meraih keterpilihan itu lewat pendekatan dan narasi-narasi yang dibangun selama debat. Yang ketiga kompetensi komunikasi. Nah kompetensi komunikasi lah yang menunjukkan sejauh mana pesan itu bisa dipertukarkan. Jadi bukan disampaikan, tapi dipertukarkan yang bisa menimbulkan efek dan umpan balik. Umpan baliknya nanti ketika mereka datang ke bilik suara ya tentu harus dipilih gitu kan. Yang terakhir manajemen kecemasan. Nah kalau seandainya apa yang mereka perdebatkan, narasinya, pesan-pesan komunikasi politik yang itu tidak nyampai, mereka patut cemas gitu ya. Apa yang bisa mereka manajemenin dari kecemasan yang seharusnya tidak terjadi atau terjadi? Kalau kita lihat dari tiga sosok ini, nampaknya perubahan tentang upaya untuk menyajikan perdebatan itu bergeser. Di debat pertama bakal calon wakil presiden ini, mereka itu nampaknya lebih pada upaya dua menyerang satu. Jadi satu tiga menyerang dua gitu kan. Jadi Gibran pada posisi yang diserang. Tapi kali ini kebalikannya, Gibran justru yang menyerang nomor satu sama dengan nomor tiga. Jadi dua menyerang satu dan tiga. Jadi ada upaya strategi yang nampaknya upaya untuk dibalik. Terus, mungkin kalau berdasarkan penilaian, kalau saya adalah juri, juri dalam debat itu ya Gresya ya, kita bisa melihat sebenarnya apa yang terjadi pada saat debat itu. Seandainya lah pada saat Gibran memaparkan presentasinya, Promaput memaparkan presentasinya, Cak Imin juga. Sebenarnya nilai porsi lebih itu bisa kita berikan pada Gibran. Sebelum sindiran Gibran tentang botol plastik itu dimulai. Sampai detik pertama pada debat itu, porsinya itu lebih akumulasinya pada isi presentasi itu ada pada Gibran. Tapi setelah itu situasi berubah. Nah, berubahnya ini yang menarik. Gitu loh. Oke. Prof, menurut Prof sebetulnya saling serang ini masih ngaruh nggak ya untuk netizen masyarakat Indonesia kemudian memilih calon wakil presiden yang disukai? Oke. Yang pertama memang keputusan untuk memilih itu, sebenarnya bagi pemilih-pemilih yang terutama yang undecided potters, itu biasanya ditentukan satu hari atau lima menit sebelum dia masuk pada bilik suara. Nah, kecuali strong potters. Kalau strong potters itu kan dia mau diapain juga, mau jelek kayak manapun, tetap aja ini pilihan gue mah. Kayak bisa lu ganggu-gugat, gitu kan. Nah, bagi pemilih yang masih mengambang, ini menjadi salah satu upaya akhirnya pada peyakinan publik tentang bahwa ini Anda bisa pilih saya loh, ini loh yang saya sajikan. Ini ada pada masa depan Anda dan saya ini akan menentukan, keterpilihan saya akan menentukan bahwa Anda akan terjamin masa depannya, misalnya seperti itu. Tapi, kalau saya lihat, ternyata perdebatan di media sosial, ini kemarin benar-benar blunder ya, terutama narasi songung begitu bergema di media sosial, mungkin Gracia juga membaca. Karena meskipun kita meletakkan standar yang sama pada ketiganya, karena mereka mengejar kekuasaan yang sama tingginya, yaitu calon wakil presiden, yaitu wakil presiden gitu kan. Tapi, kita juga menyadari bahwa di antara ketiganya ada etika yang perlu dibalut nantinya gitu kan, melihat, oh begini tuh caranya, meskipun anak muda, bukan anak muda banget nih, nggak gua banget misalnya seperti itu. Jadi, memang cara menyerang itu adalah untuk memberi positioning kita sebenarnya, bahwa kita itu lebih mampu dari dia, tapi tetap harus punya etika. Itu kata kuncinya. Oke, Prof. Apakah ini Prof melihatnya adalah strategi bagi Gibran dan tim sesnya seperti itu? Karena di debat sebelumnya Prabowo ini kan cukup banyak diserang. Jadi, apakah ini juga semacam counter attack, sehingga Gibran kemudian memusatkan perhatiannya kepada sindiran-sindiran, ataupun ledekan kepada dua cawapres lainnya? Oke. Seharusnya Gibran belajar dari situasi Prabowo ya. Ketika Prabowo diserang, lalu kemudian nampak ada air mata yang mencoba dimainkan dalam mem-mem tertentu di media sosial, itu kan menimbulkan simpati pada Prabowo. Jadi, kalau Gibran melakukan counter attack yang mengibatkan justru promaput yang seperti dalam posisi teraniaya, terzalimi, tidak dilayani dengan etika, justru merugikan Gibran. Jadi, menurut saya strategi, kalau ini strategi yang dibangun oleh TKN-nya, maka ini menyebabkan sesuatu yang berakibat patah. Salah bagi penampilan Gibran kali ini. Namun, seandainya itu muncul dari narasi Gibran sendiri, tidak sengaja misalnya, mungkin orang akan menjadi tahu, ternyata Gibran itu tidak seperti anak muda yang kita bayangkan yang selama ini. Apalagi, saya baca di medsos nih, Gresia katanya, ini lima bulan bergaul sama Pak Prabowo kok niru ya. Ada kalimat yang semacam itu. Jadi, Gibran seolah-olah tidak seperti Pak Jokowi, ada berubah seperti itu. Dan ini menurut saya merugikan bagi Gibran. Coba lihat, hari ini kemarin nampaknya kalau Ibu harus menilai ya, saya harus menilai, sebenarnya promaput itu berada posisi yang lebih bagus. harus dilanjutkan Cainin, dan Gibran kali ini kita harus menyatakan Gibran kalah dalam penampilan kali ini. Soal skor, tidak usah dikasih skor. Oke, berarti itu adalah posisinya kalau Prof melihat dari debat tadi malam ya, karena saya juga menyoroti ada beberapa sindiran ataupun ledekan yang memang dikeluarkan oleh Cawa Press tertentu. Di sini ada lagi Gibran Raka Buming Raka soal... Contohnya, ya, contohnya bahwa Promaput sudah menjawab, dinyatakan Gibran itu sampai mencari-cari dengan bahasa, apa itu namanya ya, dengan gaya-gaya seperti itu. Ini menunjukkan begitu merendahkan, belum lagi ekspresinya Gibran waktu itu, menyatakan, dan ini tidak bagus ya, bagi contoh calon pemimpin menurut saya. Terpaksa kali ini kita harus mengkritik Gibran, mudah-mudahan, karena tidak ada lagi debat, ya, dalam sesi kampanye selanjutnya, kampanye besar ini, yang ini bisa menunjukkan jati dirinya seperti apa. Oke, Prof, tapi yang menariknya, apakah Prof juga menilai, apakah yang dilakukan oleh Cawa Press nomor urut 1, dan juga Cawa Press nomor urut 3, ini adalah bentuk strategi juga, strategi untuk bisa memenangkan hati para pemilih, untuk tidak terpancing, seperti itu, oleh emosi-emosi dalam suasana debat kemarin? Iya, saya pikir Prof Mahfud memang terlihat seperti menahan emosinya ya, tetapi ini kembali lagi teruji pada Prof Mahfud yang memang kita anggap sudah matang pengalaman, baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Jadi, dia ingin marah, tapi dia tidak tunjukkan marah, tapi kelihatan dari ekspresi matanya, gitu kan. Demikian juga dengan Caimin, yang tetap tersenyum, tapi sejatinya dia juga menahan. Nah, kembali lagi pada efek yang harus dibangun dalam komunikasi politik itu, kan bisa menimbulkan timbal balik, timbal balik yang tidak baik itu harus dihindari. Jadi, arah pembicaraan, arah bagaimana kita gestur tubuh kita, itu harus diperlihatkan seminimal mungkin yang menunjukkan ketidaksukaan publik. Dan meskipun itu adalah strategi, dan Prof Mahfud sama Caimin, saya pikir malam tadi cukup brilian menampilkan cara-cara berkomunikasi politik yang elegan, gitu. Oke, Prof. Ini menarik banget untuk ngebahas soal gesture, bagaimana mereka merepresentasikan diri mereka pada debat tadi malam, yang juga patut untuk kita soroti, dan juga membuat sebetulnya saya penasaran, ya. Kalau kita simak lebih dalam, Muhaymin dan Mahfud dalam debat kemarin ini terkesan santun dan sopan dalam menyampaikan gagasan dan juga melontarkan pertanyaan. Mereka cukup kompak satu dengan yang lainnya. Utamanya ini adalah Muhaymin dan Mahfud MD. Tidak ada saling serang yang berarti yang kita lihat dalam debat. Apakah ini juga adalah strategi? Apa yang bisa Prof baca dalam debat tadi malam? Sinyal kemungkinan adanya koalisi paslon satu dan tiga jika pemilu dan tih dua putaran. Jadi ada komunikasi politik di belakang itu seperti apa, Prof? Ya, jadi bahkan di akhir ketika konferensi pers, Caimin juga mengatakan Mahfud adalah lawan berdebat yang baik, gitu ya. Tapi tidak menyebut nama Gibran. Memang intinya, ini sejak awal belum bertanding saja, mereka kan sudah dinyatakan sepertinya ini skenario Pak Jokowi sama PDIP untuk menahan Anis dan seterusnya. Tapi kemudian dalam perkembangannya elektabilitas kedua orang ini yang sering-saring bertukar, gitu ya. Sementara Prabowo dan Gibran juga melecit sedemikian besar. Misalnya kemudian seperti terjaga, kemungkinan bahwa mereka itu akan berkoalisi. Nah, ini patut juga bisa dipikirkan memang, ini dan harus dipikirkan seandainya ini dua putaran, salah satu atau salah dua, mereka itu maju, memang harus ada koalisi untuk menentukan kemenangan. Biasanya yang lebih menguntungkan itu yang dianggap sebagai oposisi. Dalam hal ini yang dianggap sebagai oposisi itu adalah Anis. Karena dia menyandang tagline perubahan, bukan keberlanjutan. Nah, namun realitanya nanti kan tergantung suara mana yang lebih besar. Apakah misalnya kalau Cainin bersama Anis maju dalam putaran kedua dengan Gibran dan Prabowo, maka tentu yang mengalah harus yang satunya lagi, yaitu Ganjar dan Mahkud. Tapi angka itu belum bisa dipastikan, karena masih sangat berkembang dinamikanya, suara-suara ini akan bergulir kemana. Jadi, sinyal itu juga bisa dibaca, mereka akan berkoalisi dan sudah dinyatakan oleh elit-elitnya, meskipun belum secara tersurat, tapi tersirat sudah kita dengar. Oke, Prof, terakhir untuk menutup diskusi kita pagi ini, Prof. Jadi, bisa saya simpulkan apakah debat cawpres kali ini bisa melantapkan hati para pemilih atau para swing voters tadi yang sempat, Prof, sampaikan? Ini masih ada satu debat sekali lagi. Nah, kita tahu akan-akan seperti apa penampilan ketiga calon presiden kita ini, tapi yang jelas momentum yang kemarin seharusnya dimanfaatkan Gibran, tidak dimanfaatkan maksimal. Jadi, ada cacat presentasi, presentasi diri dalam teori dramaturgisnya Erving Goldman, yang hari ini betapa manajemen, impression manajemennya Gibran agak melorot lah istilahnya. Dan itu kita bisa lihat juga, training topik yang hari ini bisa menyebar di berbagai media sosial. Jadi, untuk memantapkan itu, kita tunggu satu kali lagi debatnya. Oke, baik Prof, kita tunggu satu debat terakhir yang nantinya akan diselenggarakan bulan Februari. Seperti apa sebetulnya debat terakhir ini yang bisa nantinya memantapkan hati para pemilik. Saya Gresya Ben, terima kasih sudah menyaksikan Serang Viral. Sampai jumpa.